Assalamualaikum, ini sampen WNA ya, yang menikah disini kan, terus paspornya, paspor Indo atau Taiwan? Taiwan ya, ini kan banyak teman kita yang WNA yang pengen pulang ke tanah air tapi kan gak bisa ribet atau gimana urusannya apa aja jadi saya kalau gak keberatan video ini mau saya share nanti di Youtube biar untuk teman-teman WNA yang mau pulang bisa pulang gitu loh kasihan kan ada yang bapaknya sakit, apaknya sakit, gak bisa pulang gitu loh ya oke itu kemarin kesini gagal ya? gagal, saya dua kali ini kesini oh jadi saya sekarang masih lagi deketan, saya lolos enggak sekarang ini gitu tapi kan yang kemarin kan disini gak lolos kan? gak lolos oh kalau gak lolos berarti gak bisa nah insya Allah kalau hari ini lolos berarti ya tetap bisa gitu oke, nah gini aku pengen tau surat apa aja yang harus diurusin suratnya yang pertama itu kita harus diurusin visa dulu visa di mana? di KDI KDI ya, oke pertama visa dulu di KDI misalnya udah turun kita baru beli tiket beli tiket, udah beli tiket kita langsung cek itu COVID COVID ya harus ya itu COVIDnya berupa bahasa Inggris atau Mandarin teh? bahasa Inggris bahasa Inggris ya oke berapa harganya? harganya 7 ribu 7 ribu ya? sama di WNA WNA 7 ribu berarti beda antara WNA sama TKI sama pelancong beda ya? untuk WNA 7 ribu oke nah terus itu di mana? di rumah sakit mana? di TKIN TKIN ya, itu di tempat rumah sakit besar ada ya Miya? iya itu surat, maksudnya kok kemarin itu kamu gagalnya kenapa alasannya? saya kurang kesehatan masih ada lagi 3 syarat apa lagi? kesehatan, kesehatan semula oh kayak, kayak ini ya? oh berarti kayak medikal gitu ya? iya iya oh cek kesehatan terus? iya, tinggi badan apa semua pokoknya dan tadi rumah sakitnya kita ngomong, kita mau cek kesehatan badan oke, medikal terus kedua? surat surat apa itu? surat ini kesehatan dikasih oh itu dapat surat ya, surat kesehatan, oke dari kesehatan, ngomong aja ke rumah sakitnya, saya mau bikin, apa mau pulang ke luar negeri, suku, gitu bikin kesehatan badan terus? mereka tahu oke, nah, yang kedua apa? yang ke satu itu ya itu, kopi oh itu yang pertama, cek kopi kedua, surat kesehatan nah ketiga visa ya? dari itu bukan? dari apa sih? iminsu dari iminsu iminsu itu aku tahu kalau iminsu itu berarti kamu selama 6 bulan ini selama berapa hari selama oke, jadi kenapa di imigrasi itu ya, di imigrasi itu harus ada surat cincurucin ya, kamu ada keluar masuk negara lain enggak gitu oh iya jadi di sini, ya makasih sekali untuk inunya aku untuk informasinya kok inunya tak ngomong sama teman-teman dulu ya si Tete ini kemarin waktu ke sini itu apa yang kamu bawa keman pas gagal itu? kemarin cuma bawa covid doang sama etiket oh, kemarin itu bawa covid aja sama etiket makanya gagal oke oke, nah sekarang kita ulangin lagi ya persyaratannya di sini pertama, ya kan visa itu penting ya dulu kan enggak ya, Miya dulu kan enggak pakai visa loh iya, dulu enggak oke, nah dalam keadaan covid ini kayaknya harus ada visa itu visamu berapa bulan? berapa? satu tahun visanya satu tahun ya? oke, siap nah, aku ulangin lagi ya pertama, harus ada visa setelah ngurusin visa selesai terus beli tiket nah, beli tiket selesai harus cek covid covid, setelah covid surat kesehatan pokoknya ada bahwa biasanya tuh kayak medikal gitu lah ya nah, keempat eh, keberapa tadi? cek visa terus ngurus visa aku tak ngomong dulu jajalah ngurus visa terus beli tiket setelah itu tes covid ya setelah test covid selesai terus kesehatan ya maksudnya kayak medikal itu terus kelima harus ada cincurucin selama 6 bulan itu oh oke oke jadi begitu aja udah bisa ya Miya jangan khawatir lah kalau disini enggak gagal maksudnya disini enggak bisa berarti tetap enggak bisa terbang tapi kalau disini oke berarti alhamdulillah saman bisa nah itu nanti ya kalau bisa kalau udah ada itu sih enggak di karantina yaudah semoga ini doain ya semoga lancar di perjalanan dan balik kesini katanya nanti gimana? ya satu tahun satu tahun ya? tiketnya satu tahun oh berarti belum tahu pulangnya kapan ya? oke oke jadi enggak enggak pesen dulu nanti ke sini balik lagi harus di karantina enggak ada ya? oh enggak ada oke siap makasih ya Teteh disini berapa tahun? punya anak berapa? saya punya anak dua punya anak dua ya? alhamdulillah anaknya enggak diajak ya? enggak makasih sekali ya sayang sekarang ribet terus banyak uang luar-ruang banyak iya sih saya hampir hampir 50 ribu yang ngurusin ini? tiket semuanya ya? itu tiketnya berapa? kan beri tiket dulu terus belum di cek topi ini saya diberi tiket dulu gagal iya kalau itu harus didenda kalau enggak 3 ribu enggak salah ya? oh 2.500 sampai 3 ribu tambah lagi 3.500 itu tiketnya berapa? satu tahun enggak bukan maksudnya harganya berapa? harganya 25.500 itu bisnis atau biasa? biasa biasa ya? biasa pulang pergi untuk tiket WNA 22.000 ya? 25.500 terus waktu itu beli itu digeser bayar 2.500 terus ganti tanggal bayar 3.000 belum covidnya? yang pertama itu 19.500 pertama 19.500 iya 2.500 terus tambah tanggal 1 tahun oh berarti tiket antara 1 bulan 3 bulan sama 6 bulan 1 tahun beda ya harganya ya? beda oke siap semoga urusan yang di rumah selesai dan selalu sehat enggak ada halangan apapun ya sayang ya makasih sekali thank you orang mana sih teh? orang Jawa Barat Jawa Barat ya? oke 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 makasih aku tak ngomong dulu disini nah suan-suan informasinya jadi untuk teman-teman bagi warga WNA ya untuk teman-teman WNA tadi yang pengen pulang ke tanah air sekarang udah bisa ya kemarin banyak yang tanya persaratannya satu persaratannya dulu kan visa lotijen ya lotijen tuh visa turun langsung beli visa disana nah sekarang untuk keluarga WNA harus ngurusin visa dari sini di Depnaker di KDI Taipei setelah itu kamu beli tiket setelah beli tiket harus cek kesehatan kayak medical itu dari semuanya itu sehat enggak nah keempat keempat harus tes COVID ya kelima harus ada surat keluar masuk negara lain ada enggak gitu dari imigrasi surat cing curucing itu nah alhamdulillah oke yang untuk WNA terus untuk WNA tadi tuh dia beli tiket ya tiket itu ada satu bulan tiga bulan enam bulan satu tahun ya jadi tiket tiket yang satu bulan tiga bulan enam bulan satu tahun itu beda harganya si meme ini tadi dia beli tiket yang satu tahun nah tiket satu tahun ini harganya dua puluh ribu ya oke ya kalau gitu yaudah gitu aja ya maksudnya udah alhamdulillah bagi teman-teman WNA yang sudah pengen pulang nanti tak kasih tau disini thank you guys gitu aja ya makasih itu informasinya walaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh selamat menikmati